Pemirsa kita akan pantau arus balik di jalur utara, kita bergabung dengan Arinda Wijaya di Gringsing, Batang, Jawa Tengah dan juga ada Dipo Nurbahagia di Gandulan. Terlebih dahulu kita ke tol Gringsing. Arinda seperti apa pantauan arus balik kali ini dari sana? Ya Arinda? Ya baik Mirva untuk arus lalu lintas di tol Semarang, Batang lebih tepatnya di depan jembatan Kalikuto. Pada siang hari ini terpantau ramai, sempat terjadi antrian sepanjang 2 km, kini antrian sudah terurai dan antrian tidak sampai hingga 500 meter pada saat ini. Meski demikian para petugas tetap akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional bila terjadi kepadatan. Yaitu ada rekayasa dengan membuka tutup exit tol Walery di mana para pemudik akan dialihkan ke jalur panturah dan mereka dapat melanjutkan perjalanan di tol fungional ini melewati pintu tol Gringsing. Selain itu untuk jalur panturah, bila terjadi kepadatan maka akan diberlakukan kontraflow, yaitu dibukakannya 3 lajur untuk arah Jakarta dan 1 lajur untuk arah Semarang. Bus dan truk juga dilarang untuk melintasi tol fungsional ini. Ya pemirsa meski pada siang hari ini lintas terpantau lancar, namun mesti harus dihimbau kepada pemudik untuk menjaga laju kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Ini dikarenakan tol masih belum 100% selesai, walaupun jalanan sudah berbeton, namun jalanan cenderung bergelombang dan bahkan ada beberapa area dari pintu tol Krapiak menuju Jembatan Kalikuto ini yang sangat tidak rata. Oleh karena itu memang ada baiknya untuk menjaga laju kecepatan. Untuk laporan lengkap dari gandulan ada rekan kami, Diponur Bahagia. Ya terima kasih banyak Ari Indah, 5 hari setelah Ari Adul Fitri ataupun memasuki masa arus balik 2018, kami masih terus memantau situasi arus lintas di Simpang Gandulan. Dan dapat kami simpulkan atau dapat kami rangkum bahwa sampai saat ini, arus lintas yang terdapat di Simpang Gandulan baik dari kendaraan, dari arah ke timur, ke barat, ataupun dari arah sebaliknya, ini memang nampaknya masih kondusif begitu, masih masuk dalam kategori ramai lancar. Namun untuk mengetahui secara lebih lengkap terkait dengan situasi arus lintas khususnya, di Simpang Gandulan kami sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Pemalang, dengan AKP Herdiawan Pak Herdi, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Pak Herdi bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini seperti apa Pak situasi arus lintas di Simpang Gandulan dan apakah masih ada para pemudik yang melakukan arus balik pada hari ini? Dapat kami laporkan bahwa dari Simpang Gandulan, Alhamdulillah sampai dengan siang hari ini, situasi ramai, tapi Alhamdulillah tetap lancar, tidak ada ambatan, hanya sedikit perlambatan dalam traffic light, karena ada pertemuan atau crossing antara pemudik yang akan keluar dari eksitol Gandulan, maupun yang pemudik dari arah timur menuju ke barat melalui jalan arteri atau jalan pantura. Artinya masih dalam kondisi ramai lancar dan masih kondusif begitu Pak Herdi, tetapi beberapa kali kami lihat sekitar pukul 10 pagi sampai pukul 11 dan siang hari, ini kerap terjadi antrian kendaraan Pak, khususnya dari arah timur ke barat ataupun dari arah Pekalongan menuju ke Pemalang Kota. Apa sebenarnya penyembah pep, Pak, dan upaya apa yang dilakukan oleh Polres Pemalang untuk mengantisipasi antrian kendaraan tersebut? Baik, jadi untuk pemudik sendiri kan tidak seluruhnya melalui jalan tol fungsional, jadi ada juga pemudik yang kebetulan mungkin menaksanakan mudiknya di daerah Pekalongan ataupun mungkin sekitar daerah Pemalang juga, mungkin daerah mulai dari Comal, ulangi mulai dari Ulujami, Comal. Jadi pada saat kembalinya, pada saat kembalinya mungkin bersama-sama bertemu di arteri, bertemu di Jalan Pantura. Jadi untuk pengaturannya, jadi kita tarik arus, jadi pada saat ada kepadatan, kita tarik lampu traffic light, kita flash. Jadi kita tarik 3-1, jadi 3 dari arah timur, 1 dari arah barat. Untuk kendaraan-kendaraan yang memasuki, Pak, tol fungsional menuju ke arah Jakarta, dari arah timur menuju ke barat, ini sudah berapa banyak, Pak, sampai dengan siang hari ini? Dari hasil pencatatan anggota yang kebetulan ada standby di exit tol gandulan, rata-rata setiap 2 jam itu kurang lebih sekitar 300-400 kendaraan yang masuk ke exit tol gandulan. Apakah jumlah ini cukup banyak, Pak, jika dibandingkan dengan hari kemarin atau masih dalam taraf yang normal, Pak? Kalau dibandingkan hari kemarin tentunya lebih banyak ke hari kemarin. Hari ini mengalami penurunan mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi dibandingkan hari kemarin lebih terlihat penurunannya. Artinya apakah itu puncak arus balik di simpang gandulan ini sudah lewat, apakah untuk esok hari ada kemungkinan akan ramai lagi, Pak? Kemungkinan untuk puncaknya masih ada tentunya, karena kita tidak bisa memprediksi untuk kira-kira kapan akan puncaknya, karena masih-masih memiliki rencana sendiri untuk kembalinya. Cuma kita tetap mengantisipasi, kita tetap mewaspadai untuk arusnya, baik itu mulai di selatan, di jalur tol fungsional, maupun di Pantura sendiri. Terakhir, Pak Herbi, himbauan, Pak, kepada para pengendara yang khususnya melintasi jalur Pantura, di mana cukup banyak, Pak, kendaraan bermotor. Himbauannya seperti apa, Pak? Baik, kepada rekan-rekan pemundik yang akan kembali, khususnya ke Jakarta, dan sekitarnya kami mengimbau, apabila rekan-rekan sekiranya lelah, silakan beristirahat di rest area, di tempat-tempat yang telah kami sediakan. Jangan memaksakan diri, ingat keluarga juga menunggu di rumah. Tentunya pada saat sudah mulai lelah, langsung berhenti di tempat atau di rest area yang telah disediakan. Oke, baik, Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Herdiawan, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Demikian, Mirva, perbincangan kami dengan Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Herdiawan yang juga mengimbau kepada para pemundik yang jika merasa lelah, ini tidak ada salahnya, langsung saya beristirahat. Untuk disimpan gandulan, ini terdapat pos terpadu yang sudah didirikan oleh Polda Jawa Tengah untuk Anda beristirahat dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Himbauan tambahan ialah bagi para pengendara Rada 2 yang hendak melintasi jalur Pantura, ini selalu dihimbau untuk berhati-hati. Karena tadi kami sempat melihat bahwa terdapat beberapa roda dua, kendaraan beroda dua, ini juga yang membawa bermuatan berlebih, dan juga membawa tiga orang, dan salah satunya ialah anak-anak mereka. Dan tentunya ini juga sangat berbahaya dan dihimbau untuk tetap menaati peraturan-peraturan pada saat Anda berlalu lintas. Mirva. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia atas laporan langsung Anda dari Gandulan, dan sebelumnya juga ada Arinda Wijaya dari Gringsing, Batam, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan tentunya tetap semangat.